Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Ketemu lagi di channel Aira Hari ini kita akan membahas Soal Fikih Untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaya Di latihan soal Halaman 13 Oke langsung saja kita buka bukunya Kita mulai mengerjakan Soal yang A Nomor 1 Adhan bertujuan memberi tahu Tentang masuknya waktu Tidak-tidak Jawabnya A Sholat Nomor 2 Ketika mengemandangkan Adhan Sebaiknya tidak-tidak Jawabannya C Menyuarakan dengan suara jelas Dan nyaring Kita lanjut ke nomor 3 Salah satu lafal adhan adalah takbir Lafal takbir adalah Jawabannya B Allahu Akbar Nomor 4 Lafal takbir dalam adhan Diucapkan sebanyak Jawabannya A Empat kali Nomor 5 Adhan disyariatkan Mulai tahun ke titik-titik hijriah Jawabannya A Satu Nomor 6 Selesai adhan dikumandangkan Muadzin dan yang mendengar adhan Harus Jawabannya B Berdoa Nomor 7 Seorang muadzin Seorang muadzin Hendaknya tidak menerima upah Dalam melakukan tugas adhan Atau ikhoma Hal ini merupakan Tidak-tidak Jawabannya A Ketentuan muadzin Nomor 8 Nomor 8 Jika kita mendengar pandangan adhan Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Jawabannya C Muadzin Kita lanjut ke soal nomor 9 Seruan yang menunjukkan bahwa solat akan segera didirikan adalah Jawabannya adalah B Ikhoma Nomor 10 Ikhoma dikumandangkan dengan suara titik-titik daripada suara adhan Jawabannya B Lebih rendah Nomor 11 Apabila ikhoma telah dikumandangkan Imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk Jawabannya adalah B Memulai solat berjamaah Nomor 12 Sesungguhnya solat akan segera didirikan Adalah arti dari lafal Jawabannya B Kodekom Mati solat Lanjut nomor 13 Lafal Hayya al-sholah Ketika ikhoma dibaca sebanyak Titik-titik Jawabannya adalah A Satu Kali Oke kita lanjut ke nomor 14 Hayya al-sholah Ketika adhan dijawab dengan Jawabannya adalah Jawabannya adalah La Hawla Wa Kuwata Illa Billah Nomor terakhir untuk yang A Nomor 15 Hukum menjawab adhan adalah Jawabannya B Sunnah Oke kita lanjutkan Soal yang B Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar Nomor 1 Orang yang mengemandangkan adhan disebut mu'adzin Nomor 2 Tujuan dikumandangkan adhan adalah Titik-titik Jawabannya Memberi tahu dan memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah Nomor 3 Lafal syahadatauhid dalam adhan dibaca Titik-titik kali Dua kali ya Syahadatauhid itu Ashadu ala ilaha illallah Nomor 4 Lafal yang menyeru kita pada kemenangan berbunyi Hayya alal falah Kemudian nomor 5 Sesungguhnya sholat akan segera didirikan Arti dari lafal Kotoko mati sholat Jika belum paham tulisannya seperti ini ya Ini jawaban nomor 4 dan nomor 5 Kita lanjut ke soal yang C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat Nomor 1 Jelaskan pengertian adhan dan ikhoma Jawabannya Adhan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat fardu Sedangkan ikhoma adalah lafal tertentu yang diucapkan sebagai tanda sholat jamaah akan segera dimulai Kemudian nomor 2 Bagaimanakah ketentuan seorang muadzin? Jawabannya ketentuan muadzin yaitu Suci dari hadas kecil dan hadas besar Kemudian berdiri menghadap kiblat Kemudian Dengan suara yang jelas dan nyaring Kemudian laki-laki yang sudah balik dan mumais Jadi itu diantara ketentuan seorang muadzin Kemudian nomor 3 Lafal As-sholatu khairum minan naum Ketika adhan subuh di ucapkan berapa kali? Jawabannya 2 kali Kemudian nomor 4 Artikan lafal As-shadu ala ilaha illallah Artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Kemudian nomor 5 atau yang terakhir Berapa kali lafal as-shadu ala ilaha illallah Dibaca ketiga i koma Jawabannya adalah Satu kali Oke adik-adik Sudah selesai Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax